Hari ini kita semuanya sehat, terima kasih sudah diberikan kesempatan dan salam kenal semua buat adik-adik yang posisinya sekarang kemungkinan di rumah dimanapun tempatnya semoga kita bisa tetap belajar, tetap semangat Nah hari ini Mas akan memberikan materi berkenaan dengan bidang wawasan kebangsaan yang tentunya secara prediktif di soal UTBK nanti, itu dimungkinkan akan keluar sekitar 5 soal Nah di tahun ini memang kita belum bisa memberikan acuan secara pasti karena tahun ini kebijakannya berkenaan dengan tes nanti itu baru sehingga kita belum punya gambaran, namun Mas akan tetap berupaya agar kita semua bisa lebih efektif dan lebih tepat sasaran minimal apa yang kita pelajari itu bisa keluar gitu ya di dalam tes kalian nanti Nah seberapa penting materi kedudukan dan esensi yang terkandung dalam Pantasila di beberapa tahun terakhir ini di dalam tes-tes baik kedinasan maupun CPNS untuk soal-soal Pantasila itu menduduki soal yang dimungkinkan dominasinya lebih banyak keluar meskipun dalam proses pengemasan soalnya itu akan dikemas dengan berbagai cara Nah tentunya soal-soal itu tidak lagi seperti soal-soal sebelumnya misalkan Anda disuruh menyebutkan siapa tokoh penyusun Pantasila siapa tokoh perumus Pantasila ataupun tanggal berapa dan sebagainya Nah itu tidak lagi. Nah saat ini soal-soal lebih cenderung kepada studi kasus kepada analisis. Nah sehingga rekan-rekan semua harus peka terhadap lingkungan sosial tentunya pada fenomena-fenomena yang kekinian itu bisa jadi menjadi bahan pemerintah nanti untuk membuat soal. Nah nanti setelah Mas menyampaikan materi maka akan Mas berikan soal. Ada 12 soal yang Mas buat dan disitu ada wacana Nah dari wacana itu nanti saya minta untuk rekan-rekan mengerjakan di rumah dan setelah mengerjakan saya minta perwakilan untuk menampilkan jawabannya Oke kita mulai saja Nah kedudukan Pantasila Yang pertama kedudukan Pantasila itu sebagai falsafah hidup Apa sih falsafah hidup? Falsafah itu diartikan dalam konteks Pantasila adalah keyakinan yang memiliki kebenaran Nah falsafah hidup inilah yang menjadi komponen penting juga di dalam kedudukan Pantasila Karena tanpa kebenaran tentunya dasar negara itu tidak akan bisa dijadikan suatu ansuan Nah sehingga sebagai falsafah negara keyakinan yang memiliki kebenaran itu memiliki potensi penting di dalam kedudukan Pantasila Yang kedua sebagai pedoman hidup atau biasa juga disebut dengan way of life Yaitu pedoman umum dalam bersikap dan bertingkah laku Nah jadi kita sebagai warga negara Indonesia tanpa memandang siapa itu Dari Sabang sampai Merauke Dalam konteks kehidupan keseharian Tentunya harus berpedoman dengan Pantasila Karena agama apapun, ajaran apapun yang ada di negeri kita ini Itu tidak ada yang bertolak belakang dari konsep Pantasila Nah sehingga sebagai pedoman hidup itu menjadi kedudukan yang kedua dari Pantasila Yang ketiga sebagai sistem filsafat Apa bedanya? Yang pertama tadi sebagai falsafah hidup Yang ketiga ini sebagai sistem filsafat Sistem adalah suatu komponen yang memiliki unsur-unsur tertentu yang membentuk suatu kebulatan Nah dalam hal ini yaitu harus dipahami secara totalitas Kesatuan berdasarkan hierar piramidal Nah artinya apa? Tentunya sila satu sampai sila kelima Ini tidak bisa terpisahkan Semuanya saling berhubungan satu sama lain Satu hilang Maka dasar negara Indonesia tidak akan bisa dipakai Tentunya dari kesatuan lima sila tersebut terjadilah hierarkis-hierarkis itu genjangan Piramidal Tentunya urutannya yang pertama kita semua tahu yaitu yang pertama ketuhanan Yang kedua kemanusiaan Yang ketiga persatuan Yang keempat kerakyatan Dan yang kelima adalah keadilan Itu dasarnya Yang keempat sebagai perjanjian luhur Dibuat oleh founding father bangsa Indonesia Nah jadi ketika misalkan disoal nanti Rekan-rekan menemukan Apa makna dari Kedudukan Pantasila sebagai perjanjian luhur Tentunya sangat berkenaan dengan pendiri bangsa ini Nah tentunya siapa Kalau kita bicara pendiri sebenarnya banyak Namun tiga tokoh perumus Pantasila yaitu Mohyamin, Supomo dan Soekarno Yang kelima sebagai dasar negara Dasar mengatur penyelenggaraan ketata negara Nah sebagai dasar negara Tentunya apapun peraturan Apapun kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia Masyarakat Indonesia Dimanapun Itu tentunya harus berdasarkan dengan Pantasila Yang keenam Sebagai sumber dari segara Sumber tertib hukum Apa sumber tertib hukum? Banyak sekali Kalau kita bicara sumber tertib hukum Ada konstitusi, hukum dasar negara Ada undang-undang, pasal-pasal, permen Dan lain sebagainya Nah itu semua Atsuannya dari Pantasila Nah kedudukan Pantasila Ada enam komponen disini Tentunya rekan-rekan Sudah memahami Atau belum nanti ada Ada waktu untuk kita diskusi Yang kedua Mas akan menyampaikan esensi nilai Yang terkandung dalam Pantasila Apa esensi? Esensi itu inti Kita paham sejak dulu Mungkin sejak SD kita sering mendengar Apa itu sila Mungkin kita hafal Tapi belum tentu kita bisa tahu esensi Inti Tidak mudah untuk mencari esensi Rekan-rekan punya satu buku tebal Rekan-rekan membacanya sampai selesai Tapi belum tentu rekan-rekan bisa menyampaikan Inti dari buku tersebut Nah maka dalam hal ini Mas akan menguraikan Apa esensi yang terkandung dari Setiap sila di dalam Pantasila Yang pertama ketuhanan yang maesah Pengakuan atas keberadaan Tuhan Sebagai pencipta alam semesta Beserta isinya Nah diakini bahwasannya Rakyat Indonesia Tanpa terkecuali Kita memiliki agama masing-masing Dan kepercayaan maupun keyakinan Yang tidak boleh untuk dipaksakan Cara menganutnya Semuanya punya kebebasan Tinggal apa yang mau Dianut Cuman dalam konteks ini Ketuhanan bukan hanya sekedar Urusan manusia dengan Tuhan Namun urusan manusia dengan manusia juga Itu diatur di dalam keberagaman Contohnya Menghargai Saudara kita Misalkan yang muslim ketika Dekat rumahnya dengan Rekannya yang Kristen Menghargai saudara kita ketika di gereja Atau sebaliknya Nah Ini konteksnya Berarti esensi dari ketuhanan yang maesah Yang kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Sifat keseluruhan budi manusia Indonesia Iaitu mengakui kedudukan manusia Sederajat dan sama Yang didasarkan pada nilai moral Tinggi serta untuk kepentingan bersama Nah rekan-rekan kita Mungkin sering dengar Apa kemanusiaan Apa beradab Kemanusiaan adalah Nilai yang tercermin dari Sikap manusia Nah tentunya Tidak setiap manusia bisa Mewujudkan nilai kemanusiaannya Banyak manusia tapi Perlakuan atau Sikap dan tingkah lakunya Tidak manusiawi Contohnya membuli teman Contohnya tidak toleran terhadap Agama yang lain Tidak menghargai orang lain Nah ini salah satu bentuk nilai kemanusiaan Makanya Mas sampaikan disini Esensi dari kemanusiaan yang adil dan beradab Ini sangat berkenaan sekali dengan moral manusia Apa itu beradab? Beradab adalah Unsur terhalus di dalam kehidupan Nah makanya rekan-rekan Ketika kita belajar sejarah Terkadang ada Peradaban Mesir kuno Peradaban Yunani kuno Apa yang dimaksud dengan beradab? Peradaban itu Beradab artinya Dari konteks yang kasar Menuju konteks yang halus Jadi ketika dia sebagai manusia Semestinya Yang disebut dengan manusia sejati Yang menuju nilai kemanusiaan adalah Dia bisa menunjukkan sikap yang baik Setiap harinya Semakin baik Kalau saat ini kita sudah Membantu rekan kita Besok alangkala lebih baik kita bisa membantu rekan kita Tidak harus Kita membantu dengan Nilai mata uang yang besar Dengan cara kita Memberikan Masukan pemikiran dan sebagainya bisa Jadi beradab ini penting rekan-rekan Jadi lebih kepada hati nurani manusia Yang ketiga adalah Persatuan Indonesia Di sini ada Esensi yaitu komitmen bersama Membentangi keberagaman Untuk mewujudkan Indonesia maju Adil sejahtera dalam bingkai NKRI Nah tentunya kita tahu Negara Indonesia itu Bukan hanya satu agama Bukan hanya satu suku Multikultural di negeri kita Sangat heterogen Beragam Agama beragam Suku beragam Ras Golongan Dan lain sebagainya Jenis kelamin Profesi Nah tentunya Keberagaman ini siapa yang membuat? Ya yang membuat tentunya dari budaya manusia Namun Itu dari anugerah Tuhan Sehingga kita sebagai manusia Tidak diperkenankan sedikitpun Untuk Menyakiti Orang lain Atau sesama kita Yang memiliki perbedaan dari kita Itu dalam konteks Nilai persatuan Yang keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Esensinya adalah Sendi utama demokrasi di Indonesia Berdasarkan asas musyawarah Mufakat Asas kekeluargaan Nah disini letak Kebersamaan negeri kita Ya Ada persoalan bisa dibicarakan Ketika kita sedang Berdiskusi Tidak memotong pembicaraan orang Menghargai orang berpendapat Memberikan kesempatan Tidak memaksakan kehendak kita Dan Hal ini semua Bisa diaplikasikan Dalam konteks apapun Yang kelima Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Satu di antara Tujuan negara Yaitu Memujudkan Tata masyarakat Indonesia Yang adil dan makmur Setiap warga negara Diperlakukan sama Tanpa membedakan Ras Suku Agama Bahasa kaya Dan miskin Maupun jabat Nah Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Itu beda dengan sila kedua Kalau sila kedua Itu konteksnya Lebih kepada Hati nurani Dalam konteks Kedirian kita Kalau sila kelima Itu hati nurani Tapi dalam konteks Kedirian kita Namun kita juga harus ingat Terhadap keadilan Terhadap Kesempatan orang lain Contohnya ketika Dalam kondisi pandemi Seperti ini Kita misalkan Diminta untuk Menjadi Relawan Semampu kita Entah itu melalui Jejaring sosial Nah kita tidak mau Berarti kita tidak ada Lusul keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Karena tentunya Sebagai masyarakat Indonesia Saya mengakui bahwa Dia sebagai Bagian dari warga negara Indonesia Sudah dimungkinkan Semestinya Dia bisa bersikap Adil Adil bukan hanya Untuk dirinya Tapi untuk orang lain Kaya Bukan hanya Untuk dirinya Tapi kalau bisa juga Mengkayakan orang lain Membantu orang lain Kita bekerja Secara rajin Tidak boros Dan sebagainya Itu salah satu Bentuk juga Dari konteks Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Contohnya dalam Konteks pemerintahan Pemerintah Membangun Fasilitas Itu tidak Semestinya Hanya di pusat-pusat Provinsi Atau di pusat kota Namun di daerah-daerah Perbatasan Daerah perdalaman juga Semestinya harus Terjangkau Nah ini artinya apa Ada unsur Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Baik rekan-rekan Beberapa hal Yang sudah mas Sampaikan tadi Apakah sampai disini Ada yang ingin ditanyakan Oke yang lain Ada yang ditanyakan Ada yang mau ditanyakan Gak ada mas bro Kalau gak ada Kita lanjut mas Ke uji kompetensi Gak ada Pakai zoom Oke lanjut Lanjut mas Lanjut aja Oke lanjut Bagi rekan-rekan yang di rumah Karena materi kita ini banyak Makanya mas Buat materi ini Se-efektif mungkin Se-efisien mungkin Nah makanya nanti Akan mas tampilkan Wacana Wacana Hanya tiga paragraf Habis itu ada 12 soal Nah nanti saya minta Rekan-rekan Bisa mengerjakan Nah ini saya tampilkan Mas Ini kan saya tampilkan Nanti biar dia Bisa gak dibuat Berapa kota Terlalu kecil Soalnya soalnya di bawah ini Coba Oke coba Rekan-rekan di rumah Saya minta untuk Screenshot dulu Ini uji Wacana ini Tolong di screenshot Di foto Atau bagaimanapun itu caranya Nah nanti setelah itu Mas akan tampilin soalnya Itu mas Mas masih punya Dengan suara Coba Coba Ya bagi rekan-rekan Apakah Wacananya sudah disimpan Jika wacananya sudah disimpan Mas akan lanjutkan menampilkan soalnya Sudah mas, sudah mas Lanjut, lanjut Sudah ya lanjut ya mas ya Ya lanjut Oke Mas ini Coba nanti mas tanyakan Apakah soal ini akan dikerjakan dulu 12 nya langsung Setelah itu dibahas Atau setiap soal Per soal dibahas Iya Kita tanya adik-adik sekalian gimana Tolong diaktifkan mikrofonnya ya Peserta Di kelas ini Tolong diaktifkan mikrofonnya semuanya Tidak Ya Gua maugah Kita kerjakan gimana Bahas persoal aja mas Mas Soal ya Yang bapakin aja mas Persoal ya Oke bahas persoal mas Oke kalau persoal Saya tanyakan lagi Kira-kira berapa menit Untuk mengerjakan itu Si 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 Mas Siapa su Gini kali ini Mereka boleh lama-lama Itu tembakan Itu pacu Sudah melodi 5 menit 5 menit aja ya Kira-kira mas Ya boleh 5 menit itu udah Dengan pembahasan Atau Mereka ngerjakan Kita mengerjakannya sebentar aja Tinggal bahas Atau sambil dibahas aja mas Biar enak kan Oh iya boleh Mungkin gini mas Saya Apa Minta mereka ngerjakan Sekitar Yaitu 1 atau 2 menit Setelah mereka sudah kerjakan Nah nanti saya akan Bahas ya Sip-sip Oke ya Saya lanjutkan ke slide selanjutnya ya mas ya Oke Yeah Sip-sip Oke untuk rekan-rekan Semuanya Untuk menjawab Soal nomor 1 Tentunya kita Harus baca dulu Tekstnya tadi Nah Tekst di atas itu Memiliki relevansi Dengan esensi Yang terkandung Dalam pantasila Yaitu Sila Keberapa Mungkin ada yang sudah Menjawab Mungkin perwakilan Jika ada yang sudah menjawab Untuk menyampaikan jawabannya Boleh mungkin satu orang Oke ya Yang terkandung Yang terkandung Adalah An calendar violet Menenda Oke, coba mas tampilin slide wacananya. Tentunya rekan-rekan sudah melihat pertanyaannya. Ada yang menjawab C ya? Oke, mas lihat dulu wacananya. Nah, di wacan pertama, Menteri Pendidikan Indonesia Bapak Nadi Makarim menyampaikan bahwasannya senjata terkuat untuk menghadapi pandemi virus corona ini, yaitu solidaritas. Solidaritas itu esensinya sangat berkenaan rap dengan silang persatuan Indo-Indonesia. Oke, pada bab kedua. Nah, di sini juga kita diminta untuk saling membantu, saling tolong-menolong, untuk menjadi manusia yang peduli. Di paragraf terakhir, beliau menghimbau, Ada kata, ketika melihat tetangganya kesulitan dalam perekonomian, diharapkan mau membantu sesuai kemampuan. Nah, ini salah satu bentuk esensi yang terkandung di dalam sila manusia yang adil dan berada. Jadi, jawabannya adalah sila kedua dan sila ketiga. Jadi, jawabannya esensi yang terkandung di dalam bacaan tersebut adalah sila kemanusiaan yang adil dan berada dan persatuan Indo-Indonesia. Sampai di sini ada yang mau menanyakan atau sudah jelas semua? Untuk soal nomor satu. Sampai jumpa. Oke, jika sudah jelas, kita akan lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini memang rekan-rekan untuk di TWK ini dibiasakan untuk mengerjakan soal yang panjang. Memang saya siapkan. Sehingga untuk membantu rekan-rekan untuk belajar menganalisis suatu masalah atau kasus. Oke, silakan dikerjakan. Sampai jumpa. Oke, soal nomor dua akan Mas berikan penjelasan. Kita harus tahu dulu, di sini yang ditanyakan adalah peran pemerintah dalam mengimplementasikan nilai yang terkandung pada sila ke-1, bukan sesila, untuk menangani penyebaran virus corona di Indonesia. Tentunya kita tahu sila ke-1 itu berkenaan dengan apa? Ketuhanan yang maha, yang maha isa. Ada yang menjawab B, ada yang menjawab C, atau apapun itu, boleh ya. Di sini tempat kita bukan mencari kesalahan, justru dari kesalahan itu kita bisa belajar benar. Tidak apa-apa. Mas akan bahas dari yang A. Menggencarkan kepada seluruh warga negara untuk semakin taat kepada ajaran agama dan lebih meningkatkan pengamalan agama yang dianggap. Nah tentunya ini juga berkenaan, berkenaan dan berkaitan sekali dengan sila pertama untuk menangani penyebaran virus corona ini ketika itu yang ditanyakan peran pemerintah. Yang B, membuat peraturan undang-undang terbaru tentang virus corona dikaitkan dengan nilai-nilai agama agar lebih spesifik dan efektif dalam penanganannya. Tentunya ini juga berkenaan. Hanya saja kita harus tahu rekan-rekan, di saat kondisi seperti ini, apakah kita masih menunggu harus membuat aturan dulu? Habis itu dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Nah tentunya ini kurang pas. Yang C, mengimbau kepada pedugas medis yang bekerja menangani corona untuk tetap beribadah sesuai agama yang dianggap. Tentunya untuk meningkatkan keberagamaan, itu bukan hanya sekedar pedugas medis. Yang ditanyakan adalah sebagai peran pemerintah dalam konteks untuk mengembangkan nilai-nilai agama agar seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, itu memiliki nilai-nilai religiusitas yang bagus. Yang D, setiap keluarga diwajibkan beribadah di tempat ibadah sesuai agama masing-masing. Di beberapa tempat, tempat ibadah, itu memang dibuat aturan untuk tidak digunakan dulu untuk beberapa waktu. Ketika kita mewajibkan, berarti kita juga melanggar aturan, ini bukan melanggar aturan agama, hanya sejak kita tidak minta agama mentoleransi, namun dalam kondisi seperti ini, kita cari jalan terbaik. Yang E, menetapkan kebijakan lockdown dan social distancing di tengah wabah corona. Ini terlalu umum konteksnya. Kalau yang E, tidak mengenal pada esensi yang terkandung di dalam silap pertama. Sehingga di soal nomor dua ini, jawabannya adalah A, menggencarkan kepada seluarga negara untuk semakin saat kepada ajaran agama dan lebih meningkatkan pengamalan agama yang dianud. Seperti itu. Bagaimana? Mau kita lanjutkan? Oke, jika sudah jelas, kita akan berlanjut di soal yang ketiga. Berdasarkan teks di atas, dalam paragraf ketiga, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengimbau bagi masyarakat yang melihat tetangganya kesulitan dalam perekonomian, diharapkan mau membantu sesuai kemampuan. Imbauan tersebut merupakan pengamalan dari Pancas Persila. Silakan, jawab dulu. Oke, benar sekali. Jawabannya adalah sila kedua, karena kegiatan tersebut dilakukan atas dasar kemanusiaan. Nah, lo mas, ngapain jawabannya bukan sila ke satu? Kita harus lihat konteksnya. Meskipun di dalam konteks keberagamaan, itu diajarkan kita menolong orang. Namun, di dalam esensi, kelima sila itu sudah punya ruang masing-masing. Sehingga kita harus tahu posisi saling tolong-menolong itu konteksnya masuk kemana, dan lain sebagainya. Nah, itu yang penting sekali mas, sempekan. Sehingga kalian harus paham. Jadi, jawabannya adalah sila kedua, karena kegiatan tersebut dilakukan atas dasar kemanusiaan. Kalau yang C, sila ketiga, karena kegiatan tersebut dilakukan dengan mengesampingkan kepentingan kelompok dan golongan? Tidak juga ya. Yang D, sila keempat, karena bantuan yang diberikan sebagai perwujudan keteluargaan. Nah, ini kita harus pahami, teman-teman. Sila keempat, itu konteksnya lebih kepada mufaka. Ya, ada unsur kekeluargaan bisa saja, karena di situ untuk memutuskan kesepakatan bersama. Namun, yang sangat mengena adalah, betul jawabannya adalah sila kedua, karena kegiatan tersebut dilakukan atas dasar kemanusiaan. Ya, kita lanjutkan untuk soal yang keempat. Nilai yang terkandung pada teks di atas. Jika ditinjau dari pengamalan Pancasila dalam bermasyarakat adalah? Coba dikerjakan, kira-kira yang mana jawabannya? Ya, tepat sekali ya. Urusan kemanusiaan lebih penting dibanding kepentingan kelompok atau golongan. Nah, itu. Nah, mengapa jawabannya bukan A? Kepentingan kelompok lebih utama dibandingkan dengan kepentingan umum atau negara. Nah, itu berarti kepentingan kelompok. Berarti egoisitas di situ ya. Kita tidak mengutamakan kepentingan umum. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau kita bicara tentang Pancasila, itu tidak bisa hanya mementingkan diri sendiri, kelompok, ataupun golongan. Kalau yang C, kepentingan perorangan lebih berharga dibanding kepentingan yang lain. Nah, ini lebih keindividualis juga. Jika yang D, membantu sesama, dengan harapan akan mendapatkan balasan yang serupa. Nah, tentunya itu kita pamrih. Kita diajarkan bahasnya ketika kita menolong orang. Ya, seyogianya. Ya, yang penting kita berniat baik. Persoalan kita dibalas itu urusan Tuhan. Seperti itu. Yang E, menteri pendidikan dan kebudayaan juga bisa membantu sesama. Itu masih terlalu unik. Tidak mengenal di dalam esensi wacana tersebut. Sehingga jawabannya adalah, yang tepat adalah B, urusan kemanusiaan lebih penting dibanding kepentingan kelompok atau golongan. Lanjut ke soal nomor 5. Nadiem Makarim menyatakan bahwa senjata lebih ampuh untuk mengatasi virus corona adalah rasa solidaritas yang merupakan satu di antara nilai terkandung pada sila ketiga pasangan sila. Fungsi masyarakat dalam mengimplementasikan nilai solidaritas tersebut adalah. Nah, jadi fungsi masyarakat. Yang ditanya di sini adalah fungsi masyarakat. Oke, coba dikerjakan. Ya, kita bahas. Yang A, bersatu padu saling membantu dengan mengedepankan kelompok kesukuan. Lagi-lagi mengedepankan kelompok kesukuan. Jadi katanya saja sudah tidak mencerminkan sila persatuan Indonesia. B, melakukan penggalangan dana untuk disumbangkan penderita corona yang ada di Pulau Jawa. Nah, ini berarti hanya mementingkan pada penderita corona yang di Pulau Jawa. Sangat bertentangan sekali. Dengan sila ketiga. Yang C, menimbun masker kemudian dijual dengan harga yang mahali untuk kepentingan pribadi. Yang D, melakukan kegiatan kumpul bersama antar etnis. Untuk menggalang dana. Serta menampilkan tarian lintas etnis di pusat kota. Nah, kesalahannya di mana? Dalam kondisi orang diminta untuk lockdown, habis itu social distancing. Boleh untuk ngumpul bersama antar etnis. Hanya saja, di situ ngapain ditampilin tarian lintas etnis di pusat kota lagi? Sudah jelas-jelas? Kita diminta untuk menghindari kerumunan dulu. Jadi jawabannya yang tepat adalah E, betul ya rekan-rekan. Mendalim interaksi untuk berbagi informasi melalui jejaring sosial dalam menangani virus corona. Tanpa memendang latar belakang identitas sosial maupun budaya. Soal yang ke-6. Peran seluruh warga negara Indonesia dalam mengimplementasikan nilai yang terkandung pada sila ke-4 Pancasila untuk memerangi penyebaran virus corona di Indonesia adalah? Yang ditanya adalah peran seluruh warga negara Indonesia. Kita harus tahu dulu rekan-rekan, apa esensi yang terkandung di dalam sila ke-4. Sila ke-4 sudah jelas mengedepankan unsur mufakat, unsur musyawarah. Nah, coba. Jika yang A, membentuk posko penggalangan dana di dekat tempat bertugas sebagai wujud kemanusiaan. Itu sudah jelas-jelas pengamalan atau aplikasi dari Pancasila sila ke-2. Jadi bukan jawabannya. Jika B, menjalin kerjasama demi kesepahaman yang solid antara pihak pemerintah, antara pihak masyarakat dengan pihak pemerintah dalam memerangi corona. Nah, apakah mungkin ini menjadi jawaban? Namun kalau kita telusuri, ini sangat berkenaan sekali dengan esensi yang terkandung di dalam sila ke-4. Kan di sini ada unsur kerjasama demi kesepahaman yang solid. Nah, kita lihat dulu yang lain. Siapa tahu ada yang lebih mengarah, yang lebih spesifik. Yang C, rela berkorban memerangi virus corona dengan menjalankan tugas, pokok, dan fungsi sesuai profesi masing-masing sebagai perwujudan rasa cinta tanah air. Kalau yang C ini berkenaan dengan esensi yang terkandung, ada sila ke-3. Ada unsur rasa cinta tanah air. Rela berkorban. Sudah jelas-jelas. Ini nilai persatuan Indonesia. Yang D, menghargai juripaya pemerintah dan para petugas medis, merelakan jiwa dan raga demi kepentingan bangsa dan negara. Menghargai juripaya pemerintah dan para petugas medis. Yang merelakan jiwa dan raga demi kepentingan bangsa dan negara. Unsur menghargai itu termaktub di dalam esensi sila ke-5. Jadi bukan jawaban. E, seluruh warga negara dari Sabang sampai Merauke berdoa kepada Tuhan sesuai dengan agama yang dianud. Agar penyebaran pandemi di Indonesia dan di seluruh dunia segera berakhir. Ini benar-benar, semuanya bisa dibenarkan. Hanya saja yang E ini berkenaan dengan esensi sila ke-1. Nah sehingga jawabannya apa? Jawabannya adalah B. Karena mengandung esensi yang terkandung pada sila ke-4. Nah jadi untuk soal nomor 6, itu jawabannya adalah B. Ya kita lanjutkan ke soal nomor 7. Peran petugas medis dalam mengimplementasikan nilai yang terkandung pada sila ke-5. Pancasila untuk menangani pasien yang terkena virus corona di Indonesia adalah. Silahkan dibaca, dikerjakan dulu. Nanti mas jelaskan lagi. Silahkan dibaca, dikerjakan dulu. Ya boleh kita bahas. Kita lihat yang A. Mengadakan rapat di setiap instansi tempat bertugas. Udah jelas rapat. Itu berkenaan dengan apa? Dengan sila ke-4. Jadi tidak masuk. Yang B. Memberikan semua jiwa raga dan waktunya untuk merawat pasien yang terjangit virus corona dengan mengesampingkan kepentingan keluarga. Nah ini salah juga. Memberikan semua jiwa raga namun mengesampingkan kepentingan keluarga. Ya bagaimanapun keluarga juga perlu diutamakan. Yang C. Bekerja keras dan sepenuh hati mengobati pasien yang seiman. Betul. Bekerja keras itu masuk dalam esensi yang terkandung pada sila ke-5. Salahnya di mana? Salahnya adalah hanya mengobati pasien yang seiman. Berarti kita bersikap tidak bijak. Misalkan Mas beragama Islam yang terkena pasien corona, agama lain. Mas tidak mau tangani yang agama lain. Nah itu artinya apa? Itu tidak boleh kita lakukan. Yang D. Menolong dan menyumbangkan sebagian rejeki kepada tetangga. Tidak mampu atau kurang mampu karena tidak dapat bekerja di tengah virus corona. Nah ini lebih konteksnya kepada esensi yang terkandung di dalam sila ke-2. Nah jadi jawabannya E. Memberikan pelayanan yang prima dan adil saat merawat pasien yang terkandung di virus corona. Di mana latak esensinya? Adil. Mas sudah sampaikan di awal tadi. Bahwasannya esensi dari sila ke-5 ini bukan hanya untuk adil. Bukan hanya untuk hati nurani diri kita sendiri. Namun untuk orang lain. Baik dalam konteks pemerintah, masyarakat, apapun itu. Kita lanjutkan untuk soal yang ke-8. Soal ke-8 sampai ke-12. Mas ingin mengajak rekan-rekan untuk menunjukkan contoh konkret dari pengamalan setiap sila. Sekarang bisa dilihat. Coba dikerjakan dulu. Ada yang sudah bisa mengerjakan? Ada yang menjawab C. Ada yang menjawab D. Nah coba dipahami terlebih dahulu. Soal seperti ini kelihatannya gampang. Tapi sulit kita mencari jawaban yang benar. Nah ini hati-hati. Ini sering sekali keluar ya. Nah sekarang mas bahas. Dari poin 1 sampai 5. Satu, tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk saling berbusan. Ya benar. Itu masuk di dalam pengamalan sila ke satu. Masuk. Satu masuk ya. Dua, selalu hormat kepada tetangga yang lebih tua. Ini konteknya lebih kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi tidak masuk. Tiga, tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk saling bermusuhan. Nah ini masuk juga di dalam sila pertama. Yang keempat, menjaga kerukunan dalam masyarakat. Nah menjaga kerukunan dalam masyarakat itu masuk di dalam persatuan Indonesia. Sila ketiga. Sehingga benar jawabannya satu, tiga, dan lima. Yang kelima, tidak menyinggung perasaan orang yang berbeda agama. Nah jadi jawabannya apa rekan-rekan? Jawabannya adalah C. Satu, tiga, lima. Nah yang perlu rekan-rekan ingat. Dalam pengamalan, esensi yang terkandung di dalam sila pertama, itu jangan hanya kita taunya, oh yang Islam beribadah di masjid, yang Kristen, di gereja, bukan hanya itu. Tapi lebih banyak juga penjabarannya dalam kegiatan keseharian dalam konteks masyarakat. Namun dikaitkan dalam hal keberagamaan. Contohnya, ya poin satu, tiga, dan lima tadi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor sembi sembilan. Nah sekarang rekan-rekan diminta untuk mencari dimanakah sikap pengamalan sila kedua panca sila dari poin di atas. Terima kasih. Ada yang menjawab dua, tiga. Silakan ada lagi yang mau menjawab dengan jawaban yang lain. Oke, mas bahas. Nah hati-hati rekan-rekan, kita biasanya di dalam soal itu nanti sebenarnya kita paham. Hanya saja kalimat ataupun kata yang dibuat di dalam soal itu terkadang menjebak kita. Seolah-olah kita tidak pernah mendengar itu sehingga kita tidak paham. Padahal kita paham semestinya. Nah ini. Jadi permainan kata, permainan kalimat dalam memahami suatu konteks atau pembacaan. Itu harus benar-benar rekan-rekan pelajari untuk menghadapi soal penalaran umum. Kita bahas. Saling tolong menolong antar sesama jika ada yang kesusahan. Saling tolong menolong antar sesama jika ada yang kesusahan. Itu masuk di dalam kemanusiaan yang ambil dan beradab. Masuk nomor satu ya. Dua, bergotong royong. Nah sekarang bergotong royong itu konteknya apa? Mengerjakan sesuatu secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi sama halnya di situ ada unsur nilai-nilai kenuranian manusia untuk mengerjakan segala bentuk persoalan di dalam masyarakat dengan cara bersama. Itu ada unsur tolong menolong di situ. Ada unsur keberadaban. Sehingga satu dan dua masuk. Untuk pengamalan sila ke dua. Nah mas, ngapain menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan itu tak masuk? Kita pahami rekan-rekan. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Senasib dan sepenanggungan adalah suatu kalimat, suatu kata yang memiliki makna bahwasannya ada masa lalu. Ada hal tertentu yang pernah dirasakan seperti di negeri kita. Dulu kita sama-sama dijajah. Sehingga ada unsur rasa senasib. Ada unsur sepenanggungan. Sepenanggungan. Itu tanggung jawab kita bersama sampai kita berdekat sampai saat ini. Nah artinya apa? Poin ketiga. Ini masuk di dalam persatuan Indonesia. Ini tidak masuk di dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat. Tidak menyebarkan kebencian. Tidak menyebarkan kebencian juga masuk di dalam poin persatuan Indonesia. Kelima. Mendamaikan kelompok masyarakat yang bermusuhan. Sama halnya. Jadi tiga, empat, dan lima itu masuk di dalam poin persatuan Indonesia. Jadi jawabannya apa? Jawaban dari pengamalan sila kedua pantas sila adalah satu dan dua. Jadi sekali lagi mas pesankan, hati-hati di dalam menjawab soal-soal seperti ini. Karena bisa Anda terjebak dari penggunaan kata maupun kalimat. Karena yang menyusun soal tentunya bukan orang-orang sembarangan. Tentunya kata-kata yang dibuat juga bukan kata-kata yang mudah untuk dipahami. Kalau mudah untuk dipahami, semuanya bisa lolos. Bisa dapat nilai tinggi. Justru dari situlah tantangan kalian. Untuk selalu meningkatkan kompetisi kalian di dalam penalaran umum ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor sepuluh. Sikap pengamalan sila ketiga pantas sila. Coba rekan-rekan cari dulu. Sikap pengamalan sila. Terima kasih. Saya mendapatkan jawabannya, kalau sudah ada boleh kalian jawab. Ada yang menjawab, 234. Ada yang menjawab, 135. Oke, silakan. Ada lagi mungkin? Ya, yang nomor 4 itu pasti masuk, rekan-rekan. Oke, sekarang mas bahas. Poin satu, mengakui persamaan hak sebagai warga negara. Nah, itu masuk dalam sila keberapa ini? Masuk di dalam sila kelima. Mengakui persamaan hak sebagai warga negara. Nah, itu masuk dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, tidak masuk untuk jawaban kita. Dua, tidak menunjolkan perbedaan dalam pergaulan. Nah, ini konteksnya kebermasyarakatan, persatuan. Sudah jelas, ini masuk di dalam sila ketiga. Poin tiga, menjaga ketertiban dunia. Nah, jangan salah teman-teman. Pancasila itu memang dirumuskan untuk dasar negara Indonesia. Namun, kita juga diwajibkan untuk mencintai ketertiban dunia. Nah, sebagaimana yang tersantum di dalam pembukaan UD 45. Ada disampaikan di sana bahwasannya untuk menjaga ketertiban dunia berdasarkan kepada... Nah, rekan-rekan bisa tahu. Yang keempat, tidak menyebarkan kebencian. Itu tadi masuk. Jadi, benar jawabannya dua, tiga, empat. Yang kelima, mematuhi peraturan yang dibuat bersama. Sudah jelas, itu ada unsur di dalam sila keempat. Jadi, satu dan lima tidak masuk. Sehingga jawabannya adalah dua, tiga, dan empat. Jawabannya adalah B. Ya, mas lanjutkan. Di soal ke-11. Nah, di soal ke-11, kita diminta untuk mencari di mana sikap pengamalan sila keempat pantas sila. Tolong dianalisis dulu pernyataannya. Bagi yang sudah menemukan jawabannya, boleh ya. Berpartisipasi untuk memberikan jawaban. Jangan malu-malu, jangan takut-takut. Justru, kita malu kalau kita tidak mau mencoba. Salah itu biasa. Nah, tapi kalau takut salah itu, waduh itu berarti kita melanggar nilai kemanusiaan. Ada yang sudah mendapatkan jawabannya untuk nomor 11? Ya, ada yang sudah menjawab, tiga, empat, lima. Mungkin ada lagi, boleh. Silakan. Ada lagi, selain tiga, empat, lima. Oke, ada yang dua, tiga, empat. Mungkin ada lagi, mas berikan kesempatan. Di sini kita bertukar pikiran. Nah, mas akan bahas. Pengamalan sila keempat pantas sila. Satu, berpartisipasi untuk membangun desa. Ini adalah konteks dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, kalau kita misalkan tinggal di desa ataupun di kota, semampu kita ikut membangun desa ataupun kota. Membangun itu tidak harus kita secara fisik. Membangun itu konteksnya bukan hanya secara kuantitas, namun secara kualitas juga penting. Jadi, yang dibangun bukannya sekedar kuantitas, namun kualitas. Jadi, yang nomor satu itu tidak masuk, karena dia masuk ke dalam pengamalan sila kelima. Dua, gotong royong membangun jembatan. Gotong royong membangun jembatan. Gotong royong membangun jembatan. Itu masuk ke dalam sila keempat. Dua, Mas, tadi di soal sebelumnya ada gotong royong. Gotong royong, tapi kok masuk ke dalam keadilan kemanusiaannya, keadilan beradab. Nah, itu susahnya kita mempelajari esensi yang terkadu dalam pada sila. Banyak sekali ruang-ruang penting, banyak sekali ruang-ruang batasan yang harus kita pahami. Jadi, tidak bisa jadi ketika gotong royong dibubuhi dengan kalimat seperti ini, ini bisa menjadi pengamalan sila keempat. Jadi, nomor dua masuk ke dalam sila keempat. Tiga, turut serta dalam pemilihan ketua RT. Udah jelas ya, kalau ini dari kalimannya, kalian semua pasti sudah tahu. Partisipasi kita di dalam masyarakat. Empat, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat di DPR. Nah, itu salah satu bentuk dari pengamalan sila keempat. Kerayatan yang dipilih oleh imat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, kita percaya dengan wakil DPR itu salah satu pengamalan juga. Yang kelima, tidak melanggar hak-hak keluarga negaraan orang lain. Nah, kalau ini masuk di dalam sila kelima. Jadi, satu dan lima tidak masuk. Sehingga jawabannya dua, tiga, dan empat. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah B. Nah, kita lanjut di soal selanjutnya. Nah, ini soal terakhir. Sikap pengamalan sila kelima, pansa sila. Sikap pengamalan sila. Ya, jika rekan-rekan ada yang sudah menjawab, boleh ya. Boleh tampilkan jawabannya. Ya, ada yang menjawab E, 245. Mungkin ada lagi yang masih mau menjawab. Ya, ada yang jawab D, 145. Silakan. Oke, kita bahas. Satu, bangga sebagai bangsa Indonesia. Sepenggal kalimat ini mencerminkan dari pengamalan sila ke tiga, persatuan Indonesia. Bangga sebagai bangsa Indonesia berarti unsur persatuan Indonesia. Jadi, rela berkorban, cinta tanah air, nasionalisme, bangga terhadap bangsa, itu masuk di dalam persatuan Indonesia. Yang kedua, tidak malas dalam bekerja. Ya, betul. Tidak malas dalam bekerja, meskipun itu dalam konteks kepribadian diri kita. Artinya apa? Kita bukan hanya adil terhadap diri sendiri, namun dengan kita malas dalam bekerja, maka tentunya akan berdampak negatif terhadap orang lain. Minimal keluarga. Jika Anda misalkan nanti sudah selesai kuliah, atau selesai sekolah, Anda bekerja, dan Anda hanya di rumah, tentunya itu akan mengganggu kestabilan orang lain. Sehingga ini sangat berkenaan dengan esensi dari sila kelima. Tiga, tidak menyebarkan fitnah dalam masyarakat. Fitnah itu masuk dalam konteks, dalam masyarakat. Dalam konteks persatuan Indonesia juga. Karena masyarakat kita tersusun dari berbagai itu tadi yang Anda sampaikan, latar belakang budaya, dan sebagainya. Keempat, membantu perekonomian masyarakat dengan memberikan pelatihan usaha. Ini masuk di dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kita bukan hanya untuk memikirkan perekonomian kita, tapi ketika ada kemampuan. Ketika ada skill ataupun apapun itu yang kita miliki, kita bisa membantu perekonomian orang lain dengan kemampuan yang kita miliki. Tanpa ada unsur pemaksaan. Yang kelima, tidak merusak fasilitas umum. Ya, ini masuk di dalam silat kelima. Karena ketika kita merusak fasilitas umum, tentunya kita tidak adil. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti adil untuk diri dan untuk kehidupan sosial. Jadi benar, jawabannya adalah 2, 4, 5. Oke mas, penyampaian materi maupun soal yang sudah kita bahas. Alhamdulillah sudah selesai kita sampaikan. Mungkin masih ada sisa waktu, saya minta, mungkin mas bisa fasilitasi rekan-rekan yang ingin bertanya, ataupun apapun itu, ya. Kita akan coba untuk bahas. Silahkan, bang. Baik, adik-adik sekalian, silahkan kalau ada yang mau dipertanyakan, dipertakunkan. Nah ya, persilahkan mungkin kurang lebih sekitar 5 menit ya lagi waktunya habis. Silahkan ada-ada yang mau bertanya, silahkan diaktifkan mikrofonnya atau yang mau untuk bertanya melalui mikrofon, silahkan di-chat. Di-chat aja ya, di fitur chatnya, silahkan. Ya, sambil kita tunggu ya mas ya. Oke. Terima kasih. Oke mas, ini ada pertanyaan dari anak-anak, dari... Oke, makasih. Saya senang banget nih. Kalau kasus korupsi lebih mengarah ke silah berapa mas? Oke, itu yang pertama. Yang kedua mas, berarti kita harus pahami inti dari Pancasila saja mas? Nah, itu pertanyaan dari Upak Kristian, Davidson, Sitompul. Kemudian yang pertama tadi dari Audi. Baik, silahkan mas. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Nah, jadi korupsi itu masuk di dalam, bukan kita diminta untuk mengamalkan korupsi, namun bagus sekali apa yang Anda sampaikan. Bahwasannya korupsi itu apa? Nah, itu betul ya. Jadi, walaupun katanya itu sangat singkat, hanya satu kata, tapi dia punya banyak makna. Kalau dia hanya mengatakan korupsi, berarti ini esensinya adalah berkenaan dengan hati nurani manusia. Berarti dia amoral, dia tidak punya moral yang baik. Mohon maaf, berarti dia tidak berperi kemanusiaan, namun dia berperi kebinatangan. Nah, itu. Jadi, sangat dalam kata-kata dari silap kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga bagi siapapun yang korupsi, tanpa terkecuali. Berarti sudah jelas, dia sangat bertentangan dengan nilai manusia yang adil dan beradab. Namun, yang perlu kalian ingat, yang perlu kalian ingat, jika ada kata atau kalimat yang lebih panjang dari itu, misalkan korupsi, ada wacana, sehingga menyebabkan masyarakat di daerah dimanapun berada, tidak mendapatkan fasilitas karena diambil uangnya oleh korupsi. Nah, itu sudah masuk dalam tataran konsep aplikasi dari pengamalan silap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi pesan saya di sini, rekan-rekan harus jeli. Harus peka, harus kritis. Nah, mas tidak bisa pastikan soal-soal seperti ini keluar. Nah, hanya saja ini gambaran. Karena memang di era K13 pun, soalnya sudah mengarah seperti ini. Bukan soal lagi Anda disuruh nyebutin pasal berapa, silap berapa, siapa perumusnya, siapa tokohnya. Itu antisipasi saja. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita hanya belajar Pancasila, mas? Nah, tentunya itu tadi yang mas sampaikan di awal. Sampai saat ini pun kita tidak bisa tahu, karena pemerintah itu tidak memberikan kisi-kisi secara spesifik. Jadi mas pastikan, dari Sabang sampai Merauke, buku manapun yang misalkan rekan-rekan pegang di rumah, dari penerbit manapun, mas tidak jamin itu pasti keluar. Hanya saja rekan-rekan tidak bisa mengatakan, karena mas hanya menyampaikan Pancasila, hanya belajar Pancasila, bisa saja nanti keluarnya bukan Pancasila. Artinya apa? Di sini kita memang dituntut untuk persiapan rekan-rekan. Jadi yang kita persiapkan, bukan sekedar untuk materi, tapi strategi penting. Kalian mau perang, tidak punya strategi pun ya, kacau. Strategi banyak. Jadi, jangan Anda hanya belajar sesuatu yang bisa. Kalau sesuatu yang bisa, semua orang bisa berarti. Belajarlah sesuatu yang dimungkinkan. Orang lain tidak bisa. Seperti itu. Nah, jadi pesan saya untuk teman-teman di rumah, ketika belajar, jangan hanya membaca terkadang di buku yang kalian beli, dari manapun itu yang tebal-tebal, wah prediksi tahun sekian, keluar, itu tidak akan-akan keluar. Itu hanya sebagai pembelajaran kalian. Justru yang perlu kalian perdana adalah materi. Esensinya itu apa? Apapun itu ya. Misalkan matematika dan sebagainya, tentunya esensi dari rumus. Bukan kalian membaca soal jawabannya apa, dihafalin. Nah, itu mohon maaf. Itu percuma. Tapi itu hanya untuk berlatih saja. Nah, pesan saya, untuk penanaran umum, kalian harus punya wawasan. Wawasan itu bisa saja nanti dihadirkan oleh pembuat soal. Dihadirkan dalam, ya itu tadi yang Mas contohkan tadi, misalkan Nadiemakarim dan sebagainya, atau fenomena apapun. Sehingga kalian harus peka. Artinya apa? Kita harus bisa memikirkan sesuatu yang spesifik untuk bidang Mas ini ya. Tapi kalau untuk bidang yang lainnya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lawan kita itu, kita jangan mengharap lawan kita itu lebih tidak tahu ketimbang kita. Kita berpikir lawan kita lebih hebat dari kita. Jadi teknis itu juga penting. Strategi juga penting. Mental juga penting. Jadi jangan hanya Anda belajar materi. Nanti juga manajemen waktu ketika Anda mengerjakan juga itu perlu. Oke Mas, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Baik, ada-ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Oke, ini ada yang bertanya ke saya Mas. DTWK itu dasar ilmunya apa saja? Oke. Silahkan. Ya, jadi untuk di wawasan kebangsaan ini, kalau kita mengacu pada buku-buku yang sebelumnya, ataupun dari referensi sebelumnya, memang dia lebih kepada Pancasila, UUD 45, BNK Tunggal Ika, NKRI, sama perjuangan melawan penjajahan. Ada lima. Nah namun, seiring berjalannya waktu, dengan pengalaman yang kemarin, dengan tes CPNS yang kemarin, ya mungkin ini beda, tapi ya siapa tahu namanya pemerintah enggak bisa kita tebak. Pemerintah itu ya, kalau persoalan buat soal untuk kita ya rumit. Nah, jadi untuk penambahan materi, itu ada bela negara, ada integritas, ada nasionalisme. Itu untuk mewaspadai saja, rekan-rekan. Namun, untuk tataran kalian masuk di perguruan tinggi, mungkin kalau pemikiran Mas itu lebih cenderung itu tadi. Pancasila, UUD 45, BNK Tunggal Ika, NKRI, dengan perjuangan melawan penjajahan. Nah, apa Mas yang perlu dipelajari? Banyak sekali rekan-rekan itu, kalau baca bukunya, mungkin kalian bisa stress. Nah, itu yang tadi Mas sampaikan. Kalian ambil inti seharinya, esensinya apa? Nah, ya harapan Mas, soal-soalnya yang keluar itu bukan soal-soal seperti hafalan. Karena kalau hafalan, bonyok kita ya, kalian nanti ditanya tanggal berapa lain dan sebagainya, itu rumit sekali. Nah, namun memang dengan pengalaman sebelumnya, soal itu sudah mengarah lebih ke analisis, studi kasus. Seperti yang Mas tontohkan tadi. Ya, harapan Mas soalnya seperti itu. Karena untuk penalaran umum, konteks bidang wawasan kebangsaan, itu kan hanya lima soal. Jadi, apalagi dalam kondisi Indonesia sedang tidak stabil seperti ini. Nah, sehingga dimungkinkan soal-soal juga tidak terlalu rumit. Ya, soal itu pasti bisa kalian antasi. Nah, hanya saja itu tadi, jangan sampai kita meremehkan. Oke Mas, ada lagi mungkin yang ini menanyakan? Baik, ada lagi. Kira-kira enggak ada lagi Mas yang ditanyakan Mas, soalnya enggak ada yang kasih chat lagi ke sana. Oke, oke. Oke, sudah. Sip, lanjut. Kita cukupkan ya, kita cukupkan ya. Untuk hari ini, mungkin nanti kita sambung lagi. Oke, silakan Mas Jepri untuk menutup materinya dulu pada hari ini. Ya, terima kasih Mas, sudah memfasilitasi kami dengan rekan-rekan di rumah. Tuhan Mas, tetap semangat. Tidak ada satupun di dunia ini yang tidak bisa kita capai kalau kita mau berusaha. Namun, jangan sampai kita meremehkan orang lain. Artinya, kita harus koreksi diri, refleksi diri. Sejauh mana sekarang perbekalan kita. Sejauh mana sekarang perjuangan kita. Jangan kita hanya berpikir kita ingin jadi apa. Tapi belajarlah berpikir bagaimana kita berjuang, mati-matian, agar jadi apa. Seperti itu. Jadi, sama halnya ketika Anda menghadapi soal-soal ini. Jadi, materi apapun kalian memang perlu pelajari. Cuma itu tadi. Jangan sampai belajarnya salah. Nah, nanti bagi rekan-rekan yang misalkan ingin berkonsultasi ataupun ingin menanyakan seputar wawasan kebangsaan, boleh tanyakan ke Mas. Nanti mungkin dari pihak Prima Agama ada di situ nomor Mas. Bisa WhatsApp juga bisa. Insya Allah, jika Mas diberikan kesempatan, kepercayaan, semampu Mas-Mas bantu. Dan jangan lupa tetap belajar. Nah, itu Mas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti besok kita bisa berjumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Dan juga kepada Mas Jepri, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas sharing ilmu yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi adik-adik kita semua. Dan kita doakan juga mudah-mudahan ada adik kita semua yang hadir atau yang berjuang di SBMPTN pada tahun ini bisa lolos dan juga masuk ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Sekian dari kami. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Salahilah mohon maaf. Nahru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.